Inilah manfaat membaca Surah Al-Fatihah sebelum tidur. Surah Al-Fatihah atau yang biasa disebut Ummul Kitab. Disadari atau tidak, Surah Al-Fatihah merupakan urgensi sentral dalam kehidupan kita manusia. Bisa kita lihat dalam setiap melaksanakan sholat, tidak sah jika setiap melakukan rokaat, tidak diawali dengan membaca Surah Al-Fatihah. Dari situ bisa kita lihat bahwa esensi Surah Al-Fatihah sangatlah penting dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Bahkan diterangkan bahwa makna atau arti dalam setiap ayat dalam Surah Al-Fatihah merupakan inti sari dari Al-Quran itu. Itulah sebabnya Surah Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab. Manfaat dan keutamaan membaca Surah Al-Fatihah sebelum tidur adalah Mampu membuat seseorang aman dari segala hal, kecuali kematian. Segala hal di sini bisa berupa mimpi buruk karena gangguan jin ketika kita tidur. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ketika kita tidur, sekuat apapun manusia, pasti kita akan menjadi sangat lemah dan tidak berdaya saat mereka sedang terlelap tidur. Kesadaran mereka pun hilang ketika kita tidur, bisa saja kita menjadi sasaran bagi makhluk jahat di sekitar kita. Entah itu manusia atau berupa makhluk tak terlihat, seperti bangsa jin yang mereka bisa memasuki alam mimpi kita. Itulah jin jahat, jika mereka tidak bisa mengganggu kita di alam nyata, bisa jadi mereka akan mengganggu kita di alam mimpi saat kita terlelap tidur. Hal seperti itu bisa kita antisipasi dengan kita biasakan membaca surah al-fatihah sebelum tidur. Tentu kita melakukan itu dengan niat meminta perlindungan kepada Allah SWT dan memohon penjagaan dari makhluknya yang jahat selama kita tidur. Selain memiliki manfaat ketika dibaca sebelum tidur, surah al-fatihah juga memiliki manfaat atau keutamaan lain, antara lain seperti Yang pertama, kebaikan orang tersebut akan diterima Allah SWT. Yang kedua, seluruh dosanya yang ada di dunia diampuni. Yang ketiga, akan selamat lidah mereka dari api neraka yang sangat panas. Yang keempat, akan terhindar dari murka Allah. Yang kelima, mampu berjumpa dengan Allah SWT. Yang keenam, terbebas dari azab ketika ia dikubur nanti. Yang ketujuh, mendapat derajat yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak membaca nanti ketika di syurga. Yang kedelapan, rumah yang sering dibacakan surah al-fatihah dan al-ikhlas akan bebas dari kefakiran, serta akan berlipat kebaikan. Yang kesembilan, membaca al-fatihah sudah seakan-akan menyedekahkan emas di jalan Allah. Yang kesepuluh, satu ayat dari surah al-fatihah menutup satu pintu neraka bagi orang tersebut. Yang kesebelas, membaca surah al-fatihah dengan ayat kursi dan dua ayat surah al-imran ketika selesai sholat akan dibalas dengan syurga. Yang kedua belas, manfaat membaca surah al-fatihah yang terakhir adalah, Kita seakan telah membaca kitab Injil, Sabur, Taurat, Quran, Suhuf Ibrahim, dan Suhuf Idris sebanyak tujuh kali. Setelah kita mengetahui manfaat dan keutamaan dari membaca surah al-fatihah, Semoga kita semakin bersemangat untuk mengemalkannya, Terutama ketika kita hendak tidur, Supaya kita terhindar dari gangguan jenjahat. Semoga bermanfaat.